Nama Kuali Faturan Sain PM 1816 07 1042 Politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012 telah bekerja untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam penguatan serta penghormatan dalam norma dan prinsip hubungan baik antar negara yang ditujukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara Contoh peran Indonesia pada masalah ini adalah ketika timbul keraguan mengenai kesamaan pandangan ASEAN terhadap kasus Laut Cina Selatan Indonesia bergerak melalui setel diplomasi selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai six point principles Selanjutnya, diplomasi Indonesia mendorong momentum pelaksanaan secara menyeluruh Declaration of Conduct atau DOC termasuk di dalamnya suatu regional code of conduct melalui sepakatinya elemen-elemen dasar code of conduct atau COC termasuk serta pengajuan suatu draft awal COC Enam prinsip utama ini merupakan buah manis setel diplomasi yang dilakukan oleh Menlu Indonesia yaitu Marty M. Natale Gawa atas arahan dari Presiden SBY ke Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Singapura Peran sentral Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan tercapainya posisi bersama ASEAN ini ASEAN Six Point Principle on the South China Sea segala garis besar menjelaskan bahwa perserikatan negara Asia Tenggara mengafirmasi ulang deklarasi sikap atau Declaration of Conduct DOC terhadap isu Laut Cina Selatan Selain itu, 10 negara ASEAN juga mengafirmasi ulang pedoman deklarasi sikap itu Poin berikutnya yang dinyatakan adalah Urgensi penyelesaian pembahasan Code of Conduct atau COC dan menghargai hukum internasional yang berlaku yakni United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 Selanjutnya, Menlu ASEAN sepakat melarang penggunaan kekerasan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai sesuai UNCLOS 1982 Isi Six Point Principle ASEAN sendiri adalah ASEAN Foreign Minister reiterate and reaffirm the commitment of ASEAN members that to First, the full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea Second, the guidelines for the implementation of the DOC of Parties in the South China Sea Third, the early conclusion of a regional COC in the South China Sea Fourth, the full respect of the universally recognized principle of international law Dari berbagai pernyataan tadi terlihat bagaimana peran Indonesia terhadap ASEAN terkait permasalahan Dan konflik Laut China Selatan sangatlah besar Presiden SB melalui Menteri Luar Negerinya berusaha menjadi penggerak dalam penyelesaian konflik ini Indonesia tidak ingin konflik ini merusak integrasi dari ASEAN serta mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara Upaya Indonesia sendiri merupakan negosiasi untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai Melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan Perlu diketahui bahwa satel diplomasi adalah keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak yang berselisih Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam konflik ini akan berhadapan dengan negara China Indonesia dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas dan aktif berusaha menjadi pihak yang tidak memihak Akan tetapi berusaha mendorong dan memfasilitasi penyelesaian konflik di dalam suatu forum Bisa dikatakan bahwa Indonesia menggunakan cara mediasi dalam negosiasi ini Yaitu situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator Selanjutnya, diplomasi yang dilakukan Indonesia dapat dikolongkan sebagai negosiasi integratif atau kooperatif Negosiasi ini lebih memperhatikan kepentingan dan kepuasan pihak lain dan berorientasi pada hubungan jangka panjang Hal ini juga terkait kepentingan Indonesia terkait isu keamanan kawasan serta eksistensinya sebagai pemimpin ASEAN Indonesia terus memberi perhatian terhadap masalah ini yang juga melibatkan mitra kerjanya sekaligus anggota ASEAN Yang menjadi pilar utama politik luar negeri Indonesia pada masa kepresidenan Sosilo Bambang Yudhiyono